halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan auto borneo channel di video kali ini kita akan sedikit berbagi tips atau trik cara menentukan atau menganalisa kerusakan pada distributor mobil ini toyota twin cam toyota corolla twin cam tahun 90an ya atau 89 kalau nggak salah ya jadi keluhannya ada pada pengapian jadi kita mau cek secara manual untuk memastikan apa yang bermasalah bisa dari coilnya atau dari cdi nya jadi kita mau cek ya memastikan perusakannya ada dimana kalau memang masih bagus berarti tidak ada yang rusak begitu dong jadi kita lakukan analisa dulu biar tidak salah ponis atau salah penggantian part karena untuk komponen kelistrikan ini harganya lumayan dan kalau kita beli di toko biasanya kalau nggak pas atau tidak berfungsi itu tidak bisa dikembalikan lagi sayangkan kalau kita udah beli nanti nggak bisa dipakai bro jadi langkah bagusnya kita cek dulu bagaimana cara pengecekan manualnya jadi kita simak sama-sama untuk sama-sama saling belajar disini saya tidak bermaksud untuk menggurui tapi hanya sekedar berbagi pengalaman atau informasi semoga informasi yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua ini bisa juga untuk kawan-kawan mekanik pemula yang masih awam mau belajar untuk kelistrikan kelistrikan mobil yaitu cara menentukan atau menganalisa kerusakan pada CDI Delco yang mana untuk Delco ini ada terdapat beberapa komponen dan kita harus periksa satu persatu biar nanti urut-urutannya kita enak untuk menganalisanya jadi yang pertama itu kita harus cek dulu untuk komponen koilnya jadi koil ini untuk koil ini komponen terakhir yang mengeluarkan atau output dari pengapian Delco ini ya jadi sebelum koil itu ada igniter atau CDI jadi yang perlu kita cek lebih dahulu itu adalah komponen koilnya jadi komponen koil kita cek dulu baru nanti kita CDI-nya jadi kalau komponen koil ini masih bisa memercikan bunga api atau apinya bisa keluar nanti kalau kita cek CDI-nya sama rangkaian koilnya ini tidak bisa berfungsi berarti CDI-nya yang rusak nah kalau kita cek koil koilnya yang udah nggak ngeluarkan bunga api berarti koilnya yang rusak jadi kita runtut satu persatu akan kita kasih tahu cara pengecekannya bagaimana oke di sini kita tidak menggunakan alat ukur atau apometer ya pokoknya eh spek-spek hitungannya kita tidak memakai itu Bro jadi kita di sini yang realita aja yang langsung melihat gitu dengan 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 penglihatan apakah koil ini mengeluarkan bunga api atau tidak begitu ya jadi kita mulai aja langsung biar nggak kelamaan kebanyakan bacot ya kan Bro langsung aja Bro jadi kita sediakan ak-12 volt kabel dan kabel-kabel kalau bisa kabelnya yang memakai jepitan ya terserah mau bebas mau warna apa jadi yang pertama itu kita lepas dulu disini ada dari koil ini ada terminal plus dan mint itu gini kita lepas untuk kabelnya kita lepas ini kebetulan kuncinya kunci 7 ya 7 karena kita mau ngecek koilnya dulu jadi nanti ada tambahan alat untuk melakukan pengecekannya kalian yang senior mungkin udah sangat paham sekali cara menggunakannya jadi disini saya hanya bermaksud untuk membagikan informasi semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua Bro nah jadi ini ada dua buah pin plus dan mint jadi plus ini langsung kita kaitkan ke plus aki 12 volt nih nih ya dan sedangkan untuk minnya untuk min ini nanti kita kaitkan ke min cuman nggak langsung bro jadi disini poinnya nah disini kita akan menggunakan yaitu kapasitor ini kapasitor untuk delko mobil konvensional jadi ini kita tempelkan disini ini nanti saya jepit dulu dan nanti kita lihat sama-sama untuk cara kerjanya gimana oke ini saya skip dulu karena pegang kamera susah bro untuk jepit ya oke kita lanjut bro ini tadi min sama plus min ini min nah ini sini ya ini jangan langsung ditempel ini ini nanti kerjanya seperti kontak poin platina jadi kita tempel lepas tempel lepas begitu bro dan kabel ini kabel yang besar ini ini kita jadikan ground untuk melihat keluaran dari koil jadi caranya seperti ini bro kita lihat sama-sama ya bisa dilihat bro nah ini saya tempel lepas tempel lepas apakah dia nanti mengeluarkan bunga api untuk koilnya disitu terlihat ya bunga api masih keluar meskipun agak kadang-kadang ada kadang-kadang tidak ada cuman yang pasti ini masih mengeluarkan bunga api oke jadi seperti ini bro jangan ditempel lama ya jadi seperti ini aja dia akan mengeluarkan bunga api seperti ini kalau koilnya masih bagus kalau koilnya enggak bagus itu enggak bakalan keluar bunga apinya jadi caranya begitu bro Oke ini satu poin untuk mengecekkan koilnya jadi ini tadi kabel kabel dilepas ya ingat kabelnya dilepas dulu karena kita menggunakan arus 12 pol langsung takutnya nanti keganggu sama igniternya ini bro jadi ini bebas tanpa ada kabel yang lain ini hanya kabel dari aki langsung min dan plus tapi minnya tadi kita seperti ini caranya jadi kalian harus eh kalau enggak ada enggak ada punya kita belikan atau pinjam dulu di mobil lain untuk pengecekan kalau ini kalau kita beli ini harganya murah aja bro sekitar 25 ribuan ya kapasitor boleh yang pakai 25 atau yang 27 terserah kita bebas jadi caranya seperti ini tadi bro oke ya ini koilnya masih bagus sekarang kita lanjut ke pengecekan kita rangkai lagi kita langsung kasih arus dari situ nanti dari soket apakah ini nanti masih keluar arusnya Oke jadi bagaimana cara pengecekan untuk distributor ini di luar tanpa di dalam mesin jadi biar menghemat baterai begitu maksudnya bro biar staternya enggak panas juga karena apinya nggak ada kan mobil pasti nggak hidup jadi kita coba cek di luar seperti ini kita putar manual nanti bro oke ini saya mau saya mau pasang dulu kita ikuti terus kelanjutan videonya Oke sekarang kita lanjut untuk pengecekan semua sistem dalam delko ini ya ya termasuk cara pengecekan apakah ini masih berfungsi karena kita udah tahu koilnya udah mengeluarkan bunga api tadi ya kalau kita pasang semuanya nanti nggak ada keluar bunga bunga api berarti dipastikan bahwa sidianya yang bermasalah karena kita tahu koilnya udah bisa mengeluarkan bunga api dan kita mau cek Apakah semua sistem di dalam delko ini bekerja dengan normal jadi caranya seperti ini ini plus langsung plus dan kita kaitkan ke soket yang kabelnya ini kabel bawaan asli ori mobil ya bawaan ori mobil itu hitam strip oren strip oren ya hitam strip oren ini hanya satu kabel yang kita colokin terus ini tetap kita pasang seperti tadi kita dekatkan dengan dengan koil ya dengan kepala koil maksudnya outputnya api kita dekatkan seperti itu dan ini negatif-negatif kita pasang memang ini enggak perlu kita pakai lagi ya jadi ini negatif langsung ke bodinya terserah mau nempel dimana dan sekarang kita putar untuk belkonya apakah apinya keluar nah ternyata apinya masih keluar ya Nah tuh bisa dilihat berarti untuk CDI nya juga masih aman itu bro apinya masih keluar putar jadi untuk sistem dari delko punya great great Corolla twin cam ini masih normal masih bisa kita gunakan jadi ini kita dekatkan ini kalau terlalu jauh terlalu jauh dia enggak mau apinya enggak mau nyambar ya ini kita putar kelihatan enggak bro ya kita tepatkan lagi nah jadi ini kita putar dengan tangan manual apinya masih keluar oke ini udah berarti udah bisa diambil kesimpulan bahwa distributor ini masih bekerja dengan normal nah apabila masih tidak bisa keluar dari kabel busi jadi kita ada seperangkat disini ya Nah apabila masih tidak bisa keluar dari ujung kabel busi ini ini kebetulan baru nih kalau diberikan nah katanya kerjanya tidak normal ada yang hilang-hilang apinya jadi itu perlu dibersihkan juga untuk rotornya ini karena ini menghantarkan api dari coil ke distributor tadi bro ini mau kita pasang nanti kita cek juga apakah bisa kita keluar apinya dari sini ini kan udah pasti kelihatan apinya tadi ya Bro jadi begitu untuk kesimpulannya cara pengecekan CDI dan coilnya udah selesai caranya begitu tadi Bro ini satu aja Bro 12 volt kabel bawaan aslinya ini hitam strip oranye di sini juga ada semacam kondensor atau kapasitornya ya itu bawaan aslinya mobil dengan kita tidak mengutik-utik itu kita cobanya tadi langsung ke arusnya langsung ya Nah sekarang kita tutup untuk distributornya Oke sekarang ke busi kita pasang seperti ini ya anggap aja ini berada di dalam ruang bakar kita mau melihat apakah busi keempat busi ini bisa menyala tidak ini kabel busi kita pasang seperti ini dan ini kita kita kaitkan seperti tadi ini kabel ya Nah ini kita putar kita coba putar nanti kita lihat untuk apakah semuanya bisa mengeluarkan bunga api Oke kalau dilihat dari sini ini semua bisa mengeluarkan bunga api ya cuman memang agak kecil karena putarannya putaran tangan bro ini bro RPMnya tidak sesuai ya Nah bisa dilihat itu bisa mengeluarkan bunga api cuman yang disini agak kurang kelihatan nih ada ya cuman kecil Oke semuanya bisa mengeluarkan bunga api jadi berarti ini normal bro ini saya pukar seperti ini ini bentar tangan aja bro nah jadi cara pengecekannya seperti itu ini kurang jelas terlihat karena kurang gelap juga coba kita lihat lagi nah bisa ya nah tuh nah agak kencang sedikit tuh kelihatan bunga apinya Oke jadi seperti itu tadi cara runtutan pengecekannya biar kalian paham semua yang juga baru belajar itu semoga bisa dipahami untuk cara pengecekannya Bagaimana cara kerja untuk sistem pengapian kalau ini masih manual karburator ya bukan yang injeksi kalau yang injeksi ini seperti mobil Honda jenio itu pernah saya upload di video sebelumnya jadi bagi kalian yang penasaran itu boleh dicek juga untuk cara pengecekannya Bagaimana yang menggunakan trigger dari ecu untuk menghidupkan igniternya jadi boleh dilihat di playlist saya ada di video saya nah jadi untuk video kali ini cukup sampai disini semoga bisa dipahami dan kalau yang belum paham nanti boleh ditanyakan di kolom komentar apabila ada yang perlu ditanyakan bro oke terima kasih udah menyimak sampai selesai untuk videonya sampai berjumpa di video berikutnya jangan lupa di subscribe channelnya dan like videonya share juga pada kawan-kawan kalian semua semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh